Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di Kampus B UIN Raden Fata, Palembang Pagi ini telah dilaksanakan penuangan ekoenzim di Kampus B UIN Raden Fata, Palembang dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Berikut liputannya Universitas Islam Negeri Raden Fata, Palembang pada hari Minggu 28 Mei 2023 melakukan penuangan ekoenzim di area Kampus B UIN Raden Fata, Palembang Penuangan ekoenzim ini sendiri merupakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Lingkungan Hidup Kegiatan yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat dihadiri langsung oleh Rektor UIN Raden Fata, Palembang Prof. Dr. Nyayu Khodija SAG MSI Ketua Tim Eko Green Campus Dr. Ledis Heru S. Putro MSI serta para staff bagian umum, dosen, hingga mahasiswa Rektor UIN Raden Fata, Palembang Prof. Dr. Nyayu Khodija SAG MSI mengatakan Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup khususnya di lingkungan UIN Raden Fata, Palembang Beliau berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran untuk menjaga lingkungan yang bersih, sehat, hijau, dan asri Kesadaran dalam menjaga lingkungan ini penting untuk generasi masa depan, keturunan kita supaya semua dapat menikmati lingkungan yang bersih dan sehat Baik Ibu, apa tanggapan dan harapan Ibu ke depannya setelah terlaksananya ada kegiatan penuangan ekoenzim ini? Ya, kita lihat tadi kegiatan penuangan ekoenzim yang melibatkan seluruh sivitas akademika UIN Raden Fata, Palembang Tentu kita mengambil ini sebuah hal yang positif ya Karena memang kita pahami lingkungan di mana kita hidup itu memang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kelestariannya Bukan hanya kelestarian ya, kebersihan, penghijauan, bagaimana lingkungan itu bisa baik untuk semua makhluk, bukan hanya manusia Kemudian tentu harapan saya dengan kegiatan ini setidaknya tumbuh kesadaran yang lebih Di kalangan sivitas akademika UIN Raden Fata, Palembang Tentang pentingnya menjaga lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman, yang hijau, yang asri Dan kemudian juga timbul kesadaran untuk menjaga itu semua, merawat itu semua Bahwa ini memang lingkungan bukan hanya untuk kita yang hidup saat ini Lingkungan ini penting untuk generasi masa depan, keturunan kita Supaya semuanya itu bisa menikmati lingkungan yang bersih dan sehat Mungkin itu saja Ibu, terima kasih Ibu Apa alasan Bapak memilih melakukan penuangan ekoenzim dalam peringatnya lingkungan hidup ini? Ya, kita tahu Sampah organik menjadi persoalan Itu mudah diucapkan namun dalam aksi masih kurang atau belum optimal Oleh karena itu, yuk kita konversi organik menjadi ekoenzim Salah satu produk atau larutan atau zat multiguna ya, multifungsi gitu ya Baik untuk kelingkungan itu sendiri, artinya memperbaiki air udara tanah Kemudian juga tentu mengurangi reduksi emisi gas rumah kaca Dan tadi, mengurangi timbulan sampah Jadi, kenapa kita ambil penuangan ekoenzim? Karena kita paham fungsinya, manfaatnya Dan kemudian turut serta mereduksi kurangi sampah Dan dapat peroleh larutan yang multifungsi Saya kira begitu Oke, yang selanjutnya itu Pak Apa kiat-kiat selanjutnya dari UIN Radin Fata dalam melestarikan lingkungan hidup? Baik, jadi terutama tim atau kami tim Green Campus Atau eko Green Campus UIN Radin Fata Palembang Terus mengajak, mendorong kita semua, si Vitas Untuk peduli lingkungan Untuk terus menjaga lingkungan Kurangi sampah, kurangi energi Pakai energi yang, atau konservasi energi yang lebih ramah Kemudian, antara lain kita menggunakan edisi terbarukan Yang kita punya, walaupun masih kecil Tapi cukup baik kinerjanya Yaitu adalah solar panel Kemudian, kurangi kertas Kita printnya bolak-balik Atau kalau tidak penting, tidak perlu di-print Atau paperless, seperti itu Kemudian, terus kita mensosialisasi Mengajak kita semua warga kampus Baik dosen, tenaga pendidikan, mahasiswa, dan semua Untuk, ya tadi, wujudkan kampus hijau Kampus yang berkelanjutan Kampus yang peduli ramah lingkungan Dan mengurangi tadi Gas rumah kaca, mengurangi emisi karbon Khususnya di lingkungan kampus kita Syukur-syukur dibawa ke lingkungan kita Dan lingkungan tinggal kita, kehidupan kita Saya pikir begitu, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan Termasuk yang konservasi air Atau pemeliharaan air Yang seperti sewage treatment plan Yang kita kembangkan, kita revitalisasi Supaya berkembang baik Dan bisa bermanfaat untuk Recycle Itu ke depan terus kita upayakan Itu juga upaya di dalam mencapai Konservasi air Begitu juga yang kampus kita menanam pohon Itu juga terus kita gelakkan Untuk konservasi air tanah Dan flora fauna Air tanah lahan, flora, dan fauna Saya pikir, ya salah satunya Salah satu yang terpenting adalah Yuk kita sama-sama menciptakan Kebiasaan, habit kita Sivitas Akademika UIN Radyan Kota Palembang Untuk peduli ramah lingkungan Demikian berita yang dapat kami sampaikan Saya Bintang Agung Adinugrah Bersama kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!